Nah siang ini kita santap seafood ya, tenang seafood rekomendasi saya kali ini gak sampai bikin kantong jebol karena mulai 10 ribu rupiah saja. Anda tinggal pilih diantara daerah tanwajan besar karena disajikan ala Street Food Thailand. Swadika, pengajiannya berasal di Thailand ya, tapi ini di Surabaya. Wah, deretan wajan-wajan besar ini langsung bikin selera makan saya timbul. Ada kerang, kepiting, lobster, kreco alias keong sawah, ceker, kepala ayam, sampai petol setan. Pental ini katanya super pedas. Nah ada satu tips nih dalam mengolah seafood bercangkang dari sang pemilik kedai ini. Yuk kita simak. Harus bersih, ini kan pertama datang itu kan masih ada karang-karangnya kotor gitu. Harus dikosek satu persatu, dijabuti bulu-bulunya ini. Menariknya lagi, olahan seafood ini dihargai mulai 10 ribu rupiah per porsi. Wah, kita bisa pilih yang banyak nih. Menikmati makanan menurut saya itu tidak hanya masalah rasa, tapi teknik atau cara menikmatinya. Kayak misalnya kerang hijau ini, ini pertama dicelup, habis itu dijilat. Terus dibuka, wow isinya ya. Terus dibakan. Bisa pas gitu loh, isi daging dari kerang hijau ini berpadu sama saus padang. Habis itu kulitnya dibuat sendok. Seruput. Benar-benar surga dunia. Kalau mau cara lain, bisa pakai tusuk gigi. Seruput, cungkil, lalu nikmati. Yummy. Oh iya, sebelum seramai ini pelanggannya, pemilik kedai di Jalan Jolotudo, Surabaya ini sempat berjualan seafood keliling lho. Wow, sukses terus ya bu. Lanjut, kita bergeser ke selatan Surabaya, Sidoarjo. Sidoarjo itu terkenal sebagai kota udang. Nah, kali ini kita akan menikmati Mbahnya Udang. Mana mas? Ini dia Mbahnya Udang Lobster. Bertempat di perumahan Delta Sariwaru Sidoarjo, sekempulan anak muda menjual hidangan dari lobster yang dibudidayakan sendiri. Pelanggan bisa pilih sausnya sendiri, mulai dari saus padang, saus black pepper atau lada hitam, sampai saus telur asin. Hmm, emang benar-benar beda lho, kalau yang live atau masih dari hidup itu, itu ternyata itu lebih juicy gitu lho, jadi sampai bisa kita sedot gitu. Hmm, benar-benar syurga dunia. Hmm. Oh iya, sang pemilik kedai memilih menu lobster air tawar, karena ada alasannya lho. Hmm, apa tuh kira-kira? Tekstur rasanya dan tekstur kekenyalannya itu seperti seafood. Kalau kekenyalannya dia seperti udang, rasanya itu seperti kepiting. Penasaran mencoba? Olahan lobster segar ini dibanderol mulai 45 ribu rupiah per porsinya. Widah Subianto Agadipa, Jawa Timur